Kalau ditempu dengan kendaraan sepeda motor itu bisa sampai satu minggu pak Bisa sampai satu minggu, satu minggu, satu minggu Wow, satu minggu Nikmatnya kopi di hari ini luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Teman-teman sekalian, hari ini Bang Eros tidak sendiri tentunya Karena ditemani oleh, sebetulnya sudah tidak asing lagi di channel saya Karena dulu beliau ini adalah pemantan anggota saya di Fores Toraja Utara Seperti video di bawah ini Baik, nah sekarang Pak Yus ini, namanya Pak Yus ini Kalau kita panggilnya Bang Yus Nah Bang Yus ini sekarang berdinas di Fores Toraja Fores Toraja Fores Lutara Lutara Jadi masih sama-sama utaranya Dari Toraja Utara ke Lutara Bagaimana kabarnya Bang Yus? Alhamdulillah baik Kalau dari Lutara ke sini naik apa? Ya, kalau transportasi umum itu ada bus kan Pak? Ada bus, berapa jam itu? Bisa sampai 12 jam 12 jam, saya anggap ya 12 jam dari Lutara menuju ke kota Lutara Itu kota Provinsi Sulawesi Selatan Nanti kalau Lutara Ini sisi yang terlalu jauh dari Kota Magasar Paling jauhnya lagi itu Lut Timur Lut Timur, ada lagi yang lebih jauh Yaitu Kabupaten Lut Timur Nah ini sudah 12 jam memparlah si Lut Timur Nah, ngomong-ngomong tentang Lutara Sudah berapa lama di sana? Ya, alhamdulillah Pak sudah masuk Empat bulan Empat bulan Saya pernah melihat tontonan semacam video Yang lumayan cukup viral Tentang keadaan suatu wilayah terpencil di Kabupaten Lutara Yang kemudian disebut dengan Kabupaten Eh, Kecamatan ya Kecamatan Seko Nah, Kecamatan Seko Konon, katanya Transportasi menuju ke sana itu agak lumayan susah Demikian juga dengan infrastruktur yang ada Jadi Kira-kira kalau dari Lutara ke Seiko itu ya lumayan jauh ya Lumayan jauh ya Berbicara masalah Seiko Ya mungkin itu terjauh lah dari Kabupaten Lutara Kalau Akses ke sana itu Medannya cukup sulit Medannya cukup sulit Medannya cukup sulit Apalagi kalau sudah memasuki musim hujan Ya tentu Jalannya Berlubur Icing, Pak Kalau Ditempu dengan Kendaraan Speedah motor itu Bisa sampai Satu minggu, Pak Kalau bisa sampai di sana Satu minggu ya, Pak Sana ada istilah ojek, Pak Ojek Sampai biasa dikenal dengan istilah Mungkin ojek termahal di dunia itu, Pak Ojek termahal di dunia, Pak Mati, mati, mati Mati Marifnya, Pak Kira-kira itu berapa sih, Pak Kalau tergantung cuaca Soalnya kalau musim kemarau Satu juta Pulang pergi? Pulang pergi Dari Masamba Seiko Seiko Balik ulang ya Saabang Oke, kalau misalnya hujan kayak gini Kalau gini Dari Satu koma lapan hampir dua juta Beda-beda ya Ya beda-beda Masukkan di dunia juta Teman-teman sudah bisa menyaksikan sendiri ya Bagaimana Si ojek yang termahal ini Melintasi jalanan di Kecamatan Seiko Cukup susah Dan cukup menantang Ini cocok ini Untuk orang-orang yang suka trapes ya Suka motor trail itu ya Nah Kira-kira Rutanya lumayan 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 Ya lumayan Membuat adrenalin itu menjadi Lebih kuat lebih tinggi Saya punya video Saya punya video Video ini Suka trail Punya apa Suka pantangan bagi orang Karena sudah ada jalanan di asfal Masih memilih jalanannya Susah Sudah dicoba Rute-rute di Lutara Ya sebagian besar sudah Sudah ya Tapi itu yang masih yang Dekat-dekat ya Tapi belum pernah ke Seiko ya Belum sampai Seiko Tapi Seiko sudah pernah Tapi belum tembus ke Seikonya Oh belum pernah tembus Belum Selain Transportasi darat Transportasi apa saja Selain akses darat Ya mungkin Kita sendiri Bahwa Kabupaten Lumutara Dan daerah Seiko itu Yang jauh Tapi jangan salah Ada akses Udaranya juga Udaranya juga Ada bandara Ada bandara di sana Oh iya iya Jadi Lumutara itu Malah ada 3 bandara Terus Di Lutara itu apa yang Berbeda itu Yang bisa Yang berbeda dengan Kekuatan lainnya Mungkin makanannya Budayanya Atau apa Jadi kalau di Lutara Ya saya Singkat baru Masuk 5 bulan di sana apa Kalau dari masalah Makanan Itu dikenal dengan istilah Kapurung Kapurung guys Anda yang berada di luar Sulawesi Tentunya Ada yang sebagian sudah tahu Atau Memang betul-betul tidak tahu Makanan Kapurung Nah ini Gambarannya Kapurung Kemudian Saya dengar ini Bang Yus Di Lutara itu Sering disebut Miniaturnya Indonesia Atau Indonesia Mini ya Kenapa bisa disebut seperti itu Jadi awal-awal saya dengar istilah itu sana juga Pak Saya sempat bertanggungkan kok Sampai disebut Indonesia Mini Iya Ternyata Di Lutara itu Pak Berbagai macam Suku di sana Suku apa saja itu Masih Jawa 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 Bali Bali Banyak itu Banyak juga Teraja Teraja Sunda Anda boleh menyaksikan Bagaimana Pura di luar Ya itu tadi Ngobrolan santeng Ini sebetulnya sudah jam 5 Di sini Waktu sini sudah waktunya pulang Tapi kita sebetulnya ngobrol Karena memang Intensitas bertemu juga Mungkin sebulan sekali Kalau lebih ada tugas ke Makassar Baru kita bisa ngopi-ngopi bersama Ngopi-ngopi bersama Bang Eros di channel Kru Prato Raja Terima kasih atas partisipasi teman-teman Untuk menonton channel saya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Kekompakan kita Dan persatuan untuk negara kesatuan Republik Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam